Terima kasih telah menonton Yang punya kemampuan untuk bisa tumbuh dengan tetap berpijak pada apa yang dimiliki Apa itu? Hasrat dan pesona Membangun brand bukan melulu soal target pasar Mempertimbangkan emosi konsumen juga menjadi satu hal yang tak kalah pentingnya Dan ini tentang hasrat dan pesona Pertanyaannya, siapa yang mengembangkan hasrat dan siapa yang memetik pesonanya? Jawabannya ada di dalam kisah ini Teddy Sutadi Kardin Sebuah legenda hidup Pembuat pisau terbaik di Indonesia Baginya, sebilah pisau tak cuma bermakna sebagai perkakas atau alat Berawal dari profesinya dalam bidang eksplorasi Pisau menjadi kebutuhan penting untuk seorang Teddy Lama kelamaan, pisau punya arti personal baginya Yang kemudian juga memuculkan sebuah hasrat dalam dirinya untuk selalu membuat pisau yang tak hanya bagus secara kualitas Namun juga estetik Dengan mengedepankan ketekunan Pisau yang dibuat olehnya pun membuat pesona bagi siapa saja yang melihatnya Artinya Teddy telah melahirkan pesona bagi pasar Dan jika brand kita sudah mempesona pasar Kita tinggal menentukan arah, bentuk, dan ukuran kesuksesannya Jadi tahun 1974 dulu saya dikasih pisau Pisau ini menemani saya kemana-mana Buat saya, pisau itu harus kayak istri Cantik, supaya kita bangga memilikinya Kuat, tahan banting Jadi nggak mudah rusak Kemudian fungsional Tahun 92 ke Jambi Saya perlu porter 10 orang Saya bilang kalian harus punya golok semua Cuma bikin yang terbaik Hasilnya saya cobain, wah cukup Bagus Pulang-pulang saya minta dibikin Di sini saya cari teman anak sendiri lupa Selamat Pecaksono namanya Sekarang udah meninggal dia Mat, tolong bikin ini gagangnya Mat, dibikin ini sama dia Alih kan Wah, saya lihat kayak buatan luarnya Sejak itu saya mikir Kenapa kita nggak bisa bikin pisau yang berkualitas Sampai ada yang muat di koran Setelah dimuat di koran, pada datang Yang muat di pisau ini dia diskusi, ngobrol-ngobrol Pak, ini bahannya kurang bagus Bahannya kurang bagus, ini bukunya Dengan buku itu saya belajar Jadi tambah pelamat, tambah yang masukkan Yang berkembang gitu jadinya Sarsan Jovito saya masih ingat Bawa ke majalah teknikal naif Majalah dunia kan Sejak itu jadi dikenal dunia Dari majalah teknikal naif Kontak saya Sebaiknya pakai nama sendiri Yang punya ide bikin pisau-nya Sejak itu saya pakai nama TKD Proses membangun brand selalu biasanya butuh waktu yang panjang Kadang-kadang jauh sebelum produk dibuat Pemilik brand biasanya melewati proses ini Lewat pengalaman-pengalaman pribadi Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Teddy Keluar masuk hutan di Kalimantan Hidup bersama dengan pisau seperti ini Membuat dirinya melihat pisau menjadi bagian yang sangat integral dengan personalnya Saya mulai in charge-nya di perusahaan ini sekitar tahun 2014-2015 Kami sih ingin menunjukkan suatu produk yang tidak hanya bisa dinilai secara estetis dan seni Tapi memiliki fungsi juga Jadi ya kami menyebutnya functional art gitu Kami itu salah satu pelopor untuk proses pembuatan pisau modern di Indonesia Akhirnya dengan usaha bertahun-tahun gitu ya Diakui juga kalau misalkan melihat ukiran dan melihat desainnya begitu Oh ini pasti TKardin Setidaknya kami juga Indonesia bisa menunjuk kiki lah Menunjukkan produk-produk terbaiknya dengan brand-brand terbaiknya Nah kita bisa belajar pada si TKardin ini Yang memiliki keyakinan pada nilai-nilai daripada craftsmanship Karena hal itu tuh akan memberikan nilai yang lebih Pada bentuk otentifikasi dan juga diferensiasi di dalam segmen pasar Dalam membangun bisnis, hal-hal detail seperti ini Craftsmanship, attention to detail Menjadi hal yang paling krusial dalam proses pembangunan brand Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memang mengenal dan memahami produknya Lewat pengalaman yang nyata Dan lewat craftsmanship yang sedetail ini Kita akan menemukan sebuah brand yang punya karakter yang kuat Ada nih produk Indonesia gitu produk lokal Yang dipakai sama beberapa tentara elit pasukan-pasukan elit di dunia gitu Termasuk di Indonesia oleh Kopasu sendiri dipakai gitu kan Tertarik disitu Seperti apa sih pisau nya gitu Pas saya gunakan Wah emang ya worth it gitu Pisau Skinner ini Bagi saya bukan hanya sekedar perkakas akhirnya gitu Bukan hanya perkakas Kenapa pisau ini udah kayak apa ya Kayak sahabat untuk saya Saya punya kemanggaan sendiri gitu Ketika ditanya pisaunya apa Kang Saya pakai Teddy Cardin gitu Saya disini membubuhkan nama saya sendiri disini Pak Teddy sadar Hanya dengan membangun nikatan emosional Dia akan mampu membabat hutan persaingan Untuk prosesnya sendiri gitu Untuk yang di bengkel kami ini Proses yang dari dulu sampai sekarang Prosesnya sih dari awal sampai akhir Tidak jauh berbeda Sebetulnya Prosesnya tidak ada yang dihilangkan Justru mungkin ada yang ditambah Sesuai dengan SOP yang sudah ada Dan KPI yang sudah ditetapkan Brand value ini dari pisau kami Di proses handmade-nya itu sebetulnya Seluruh pegawai kami itu warga-warga sekitar Di kompleks Ya itu salah satu inilah dampak sosial Yang kami berikan gitu ke masyarakat sekitar kami Indonesian Blade sendiri adalah forum Pecinta pisau Yang berisikan pembuat pisau Kolektor Pengguna Penjual juga Menurut saya Produk Teddy Cardin itu punya karakteristik sendiri Ciri khas sendiri Bahkan dari jauh saya bisa menunjukkan bahwa itu Teddy Cardin Dengan bentuk bevelnya Dengan bentuk gagangnya Dengan bentuk guardnya Itu sudah kelihatan Teddy Cardin Teddy Cardin strike to the root Peran IKM itu benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan Bagi masyarakat secara umumnya Oleh karena itu kita harus bisa memasarkan produk ini Untuk lebih lagi dikenal dunia Bisa gak usah dibawa Tapi melakukan digitalisasi Kita bikin pameran virtual Tapi yang kita undang adalah buyer-buyer Atau pemerhati Atau peminat daripada produk logam khususnya pisau di dunia Karena potensinya ini suguh baik sekali Hampir semua pelanggan Teddy Cardin Bukan cuma membeli pisau ini sebagai fungsi Tapi karena pisau ini memiliki ikatan batin Dan memang indah Ketika sayang menyentuh produk-produk dengan citra dan karakter yang kuat Seperti yang dihasilkan oleh Teddy Cardin Rasanya tak pantas lah kalau kita tidak mengapresiasinya Produk lokal itu kekuatan yang lahir dari diri kita sebagai bangsa Bela terus produk lokal kita Karena dengan membela mereka Berarti kita sudah menjaga tegaknya tulang punggung ekonomi negeri ini Dan itu berarti kita membela negeri ini Sampai hari ini Begitu banyak penghargaan nasional dan internasional Telah diterima oleh Teddy Cardin Dan ini semua dimulai dari pemahaman dan visi besar Dari seorang pemilik brand Dan bagi saya khususnya Ayah selalu bilang bahwa Lelaki sejati selalu memiliki pisau umbulan Dan bagi saya dan Anda Kita memilih Teddy Cardin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya